Sobat makan, saking banyaknya varian lau yang ada di Malaysiaan ini, kita bertiga sampai bigung mau makan yang mana. Karena harga dari varian menu disini masih terjangkau sobat makan. Mulai dari 7 ribu untuk varian sate dan sayurannya, dan 8 ribu untuk lau bautnya. Wow, lihat nih sobat makan, jangan bikin kuyang kamera nenek. Ya Allah ribet banget sih Des. Jangan utupin dong. Goyang dikit kali Des. Goyang dikit. Apunya. Udah lah milih lah. Yaudah yuk kita milih yuk. Laper lah. Sobat makan, saking banyaknya varian lau yang ada di Malaysiaan ini, kita bertiga sampai bigung mau makan yang mana. Karena harga dari varian menu disini masih terjangkau sobat makan. Mulai dari 7 ribu untuk varian sate dan sayurannya, dan 8 ribu untuk lau bautnya. Mulai dari ayam, bebek, ikan, tempe, tahu, sate paru, sate usus, dan si sate kulit yang jadi idola semua orang. Belum lagi ada petai, terong, kol goreng, sampai berbagai jenis sayuranku ada disini. Tuh, masnya sampai bingung kali ini yang ngeliat kita pesenannya banyak banget menggunung. Sebelum digoreng atau dibakar, sebagian besar lauk disini udah dimarinasi dulu sama bumbu rahasia spesial dari My Lesehan Sobat. Selain itu, ini dia nih sambal dari My Lesehan yang pedasnya tuh buah syat, yang katanya bikin makin ketegihan. Satu lagi, disini tidak hanya menyajikan timun sebagai lalapan, tapi ada juga logo rebus dan terong lalap lho. Nah ampun Des, apalagi sih? Tahu Des, lo sekolah makanan, lo rekan, lo foto. Ini namanya makanan kaki lima yang estetik. Eh bentar dulu, ih lagi mau dipoto dulu. Dimarahin sumpah, dimarahin. Wah ini banyak banget nih. Ya aku udah pesen ini nih, lele bakar, gurame, ada dikulit juga. Ada ayam goreng, terus ada sambalnya juga, dua macem. Tapi boleh coba-cobaan lah ya. Iya lah ya, kita agak makan. Selamat makan. Wow, nih. Crispy-nya, uhuh. Keringuk ya bunyinya. Lele-nya doang nih. Wah, bumbu bakar lele-nya ini sih. Aduh, mantep banget. Nggak cuma manis doang, tapi juga ada sedikit pedas-pedasnya. Cocok banget nih sama lidah gue. Dia bumbu bakar kecapnya, kayak ada sambel-sambelnya gitu. Jadi kayaknya dia ada bumbu-bumbu spekta yang ditambahkan ke ayam goreng nih. Beda banget tenas ayam gorengnya sama tempat lain. Nah, ini kulit ayamnya dicocol pakai sambel. Habis itu ditumpuk lagi pakai nasi putihnya. Makin jels kan? Menurutku yang mentah lebih pedas nggak sih? Gres banget tuh mbak sih mentah. Apa ini jels banget, mantep. Hmm, emang petai tuh nggak pernah salah. Apalagi kalau udah pakai nasi. Ditambah kena sambel. Rasanya gokil. Denetralisir dengan ini nih, enak nih. Jarang-jarang nih makan di warung tenda, lalapannya labu rebus. Enak juga ternyata. Tapi baruhan, aku makan nasi uduknya, nasi uduknya tuh berasa banget kayak ada pandannya, daun salamnya, terus udah gitu batang srenya berasa bawang putihnya sama bawang merahnya juga berasa banget nasi uduk. Jadi hurih, terus nasinya pulang. Wow, wow, wow. Pas ayamnya masuk ke dalam mulut, gue bener-bener bisa ngerasain bumbu marinasi ayam gorengnya ini. Spekta maksimal. Kulitnya kali ya. Ternyata ada sensasi chewy dan crunchy yang bisa bikin ketagihan sama si sate kulit ini nih, Sobat Makan. Sate kulitnya ini rasanya juga sama kayak ayam gorengnya. Karena bumbu kuningnya juga ngerasa banget. Terus udah gitu gorengnya juga crunchy banget. Kering. Jadi bukan tipe tipikal kulit yang basah-basah, cemok-cemok gitu ya. Jadi enak banget. Empuk tapi tetep crunchy. Bener. Iya, luarnya kayaknya ini garing, tapi dalamnya ini nih. Coba ini ya. Oh, bener kan? Iya kan? Luarnya garing, dalamnya embut. Karena kalau terlalu kering juga, kurang ini, kurang rendah. Jadi kayak kerupuk ya, kalau terlalu kering. Kita kasih sambal, guys. Bek, gurame goreng ini ketemu sama sambalnya. Di mulut tuh kayak saling melengkapi gitu. Enggak terlalu yang dibumbuin gimana-gimana gitu ya. Asin aja gitu. Keren. Tapi asinnya pas. Terus ditambah sambal yang asin kok. Jadi enggak terlalu yang bener-bener asin banget gitu. Asin gurih. Kalau ketemu sambal, itu emang udah berkodongan sangat cos. Mantap. Kita makan tahu. Sama sambal. Sambur tau ke. Lihat tuh. Nyamak-nyamak. Nikmat. Pakai nasi dikit. Hmm. Tahunnya lembut banget. Terus dimakan pakai tumis toge-nya. Wah, jadi makin klop. Sayur asemnya juga seger banget nih ya. Langsung seruput nih ya. Kayak sayur asem bikinan ibu. Rasanya pas banget. Seger banget dah. Ini tipikal yang asin ya. Asin terus. Asemnya harus berasa dong. Asemnya juga berasa. Tapi enggak yang asem-asem banget. Oke. Jadi ini emang kayak. Karena ini rasanya udah pada kuat. Ini kayak penambah rasa gitu. Menurut aku nih. Hmm. Lalu ya. Sayur toge-nya juga asin. Gurih banget tau. Rasanya. Biasanya kan toge-nya yaudah kayak di luarnya doang. Rasa-rasa bumbu-bumbunya. Ini juga ngerasep sampe dalem. Dibikin ngosengnya kayaknya sampe agak layu. Dan ini ngerasep sampe dalem. Wih, ternyata no tipu-tipu ya sobat makan. Kalau banyak orang yang rela ngantri demi makan di warung Maylesehan ini. Lauk yang beragam. Bumbu dengan cita rasa yang pas di lidah. Serta guri dan kenyalnya sate kulit. Cocok banget buat sobat makan yang hobi kulineran kaki lima di malam hari. Apalagi habis ngeliat Rangga, Desi dan Husey melahap semua makanan aja. Auto lapar deh. Tidak ngeliat Rangga, Desi dan hour. Di sutur-tipu ya sobat lan aka manong-tipu ya sobat. Barangga balang banget. Terima kasih.